Intro Di tengah gemuruh politik internasional, komentator politik terkenal Amerika, Tucker Carlson, membuat gebrakan kontroversial dengan muncul di Moskow. Kabar tentang kemungkinan wawancara dengan Presiden Vladimir Putin membuat publik penasaran. Sebuah video singkat menampilkan penggemar yang mendekati Carlson di Hotel Rusia menjadi sorotan. Pertemuan santai ini memunculkan spekulasi tentang niat sebenarnya di balik perjalanan kontroversialnya ke tanah Rusia. Carlson tidak menutup-nutupi niatnya untuk mewawancarai Putin, menggambarkan kunjungannya sebagai kesempatan. Namun, reaksi terhadap kehadirannya tidaklah seutuhnya positif. Saya ingin berbicara dengan orang-orang dan berjalan-jalan serta melihat bagaimana kinerjanya. Dan kinerjanya sangat baik. Di Barat, beberapa tokoh masyarakat mengkritik keputusannya. Bill Broder, seorang pemodal kontroversial yang meninggalkan Rusia, menyatakan bahwa perjalanan Carlson sangat bodoh atau sengaja jahat. Namun, ada juga dukungan terhadap langkah kontroversial ini. Robert Kennedy, calon presiden independen, menyatakan bahwa Carlson memiliki hak untuk mewawancarai Putin dan bahwa masyarakat Amerika membutuhkan lebih banyak transparansi. Dalam pertemuan yang direkam di Moskow, Carlson menyatakan bahwa reaksi keras terhadap perjalanannya dianggapnya sebagai sesuatu yang gila. Sementara itu, juru bicara Kremlin, Dmitry Veskov, menolak berkomentar terkait kunjungan Carlson. Namun, kantor Putin sebelumnya menyatakan bahwa wawancara dengan presiden Rusia tidak dapat dikesampingkan. Dalam klima politik yang penuh ketegangan, pertanyaan besar menggantung apakah Tucker Carlson akan berhasil mewawancarai presiden Putin ataukah kunjungannya ke Rusia hanya akan menjadi titik kontroversi dalam dinamika hubungan internasional yang rumit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!